Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Selasa 24 Mei 2022 tema renungan saat itu kita dengan judul berbagi kesuksesan berbagi kesuksesan firman Tuhan terhami dalam ulangan fasal 15 ayat 7-8 saya berikan ringkasan daripada ayat ini bunyinya seperti demikian jika ada di antaramu seorang miskin janganlah engkau menegarkan hati tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi cukup untuk keperluannya saya ulangi kembali jika ada di antaramu seorang miskin janganlah engkau menegarkan hati tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi cukup untuk keperluannya mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih engkau mengajarkan kami Bahwa kami dipanggil untuk berbagi kesuksesan Berbagi berkat, berbagi pengaruh Dan bergabagi semua yang baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Mungkin sahabat seperjalanan baru kali ini mendengar Satu kalimat namanya berbagi kesuksesan Biasanya kita hanya mendengar berbagi berkat Apa bedanya berbagi berkat dan berbagi kesuksesan Kalau berbagi berkat adalah kita memberi Ada orang miskin kita beri Selesailah, dia sudah terima, selesailah Itu namanya berbagi berkat Tapi kalau berbagi kesuksesan Itu prosedurnya, tahapannya itu banyak Bertemu dengan orang miskin kita bagi berkat Setelah bagi berkat Kita kemudian membuat dia tidak miskin dalam semua aspek hidupnya Tidak miskin secara finansialnya Tidak miskin secara karakternya Tidak miskin secara daya juangnya Tidak miskin secara skillnya Jadi kita harus membuat dia menjadi orang kaya Di dalam seluruh aspek Kaya dalam karakter Kaya dalam daya juang Kaya dalam inisiatif Kaya dalam pengetahuan Kaya kemampuan di dalam beradaptasi dan bergaul Maka setelah perlengkapan-perlengkapan itu Diberikan oleh kita kepada dia Maka kita sedang berbagi kesuksesan Bukan lagi berbicara tentang berbagi berkat Banyak anak-anak Tuhan dan gereja Pada akhirnya Menjadi tempat penampungan orang-orang yang lemah Orang-orang yang lumpuh Karena dibantu Dia kemudian tidak mau berjalan Karena dibantu Dia terbiasa menerima Dia tidak mau bekerja Karena dibantu Dia kemudian menjadi ternina bobokan Sehingga kakinya menjadi lemah Tangannya tidak punya inisiatif Pikirannya tidak berkembang Dengan demikian Sahabat seperjalanan Berbagi berkat bisa menjadi sebuah kejahatan Dan bisa melumpuhkan kehidupan orang Menjadi lebih buruk sebelum kita bantu Coba sahabat seperjalanan pikirkan baik-baik Adakah kelompok orang Yang menjadi lebih buruk keadaannya Setelah dibantu Sebelum dibantu Dia masih punya semangat juang Karena tidak ada yang membantu Namun setelah dibantu Dia menjadi lemah Dia merasa tidak perlu lagi berjuang Karena ada yang membantu Ada yang memberikan uluran tangan Kita sangat paham perjuangan Dan kesusahannya orang-orang yang miskin Orang-orang yang dalam kesulitan Namun sahabat seperjalanan kita dipanggil Tidak hanya berhenti dalam memberi berkat Berbagi berkat Tapi Tuhan memanggil kita itu adalah Berbagi kesuksesan Untuk menjadi sukses Berkat itu tidak boleh hanya dinikmati Maka berkat tidak boleh hanya berupa Sandang, makan, papan, pakaian, kenyamanan Tapi sewaktu kita mementor Kita mendidik Kita melatih Kita coaching Kita jadikan dia sukses seperti kita Bahkan melebihi kita Itulah yang disebut dengan pelatihan Itulah yang disebut dengan pemuritan Saya masih ingat Pelatih basket saya Yang memang adalah pelatih nasional Dia sudah berumur Tentu kemampuan fisiknya Tidak seperti anak muda Maka dia berbagi kesuksesan Apa yang dilakukannya Dia melakukan apa yang dia pernah jalani sebelumnya Harus lari pagi Sekian putaran di lapangan atletik Harus angkat beban Lalu kemudian seluruh proses yang pernah dialami Oleh pelatih saya Itu diwajibkan saya melewatinya juga Proses yang sama Kalau bisa melebihinya Itu yang disebut dengan Berbagi Berbagi kesuksesan Rasanya ingin marah Kesal Sewaktu dilakukan mentoring Dilakukan pelatihan Ingin melawan Capek Sakit Pegal-pegal Lecet Keseleo Bahkan pernah Tangan kanat Tangan kiri saya Itu bagian sikutnya itu Sampai tulangnya itu Keluar Jadi kaget luar biasa Ini Dislokasi Saya kaget Luar biasa Ada perubahan bentuk Lalu pelatih saya datang kepada saya Tiba-tiba Dia serahkan Dengan wajah tenang Saya yang panik Dia tenang-tenang saja Kemudian dia bilang Kamu lemesin tangannya Hanya dengan satu gerakan Sekali tarik Entah bagaimana tariknya Saya lupa lagi Langsung kembali Posisi Tulang yang sudah Dislokasi Yang sudah berpindah Saya terkagum-kagum Bagaimana pelatih ini Bisa melakukan hal ini Lalu kemudian saya bertanya Kok pak pelatih bisa Dia katakan Karena dia Belajar daripada pelatih sebelumnya Itu yang disebut dengan Berbagi kesuksesan Dalam hidup ini juga Berbagi kesuksesan Tentu jauh lebih berat Jauh lebih sulit Karena kita sedang Membimbing seseorang Dimana investasi Waktu Pikiran kita Itu lebih banyak Daripada sekedar Berbagi berkat Berbagi berkat Hanya beberapa detik saja Memberi Selesai urusan Kita pulang rumah Kita bisa Tenang-tenang saja Kita tidak perlu Memikirkan dia lagi Kalau dia ada butuh Tinggal minta kita Beri berkat Tapi Tuhan memanggi Kita tidak cukup Hanya berbagi berkat Tapi harus berbagi Kesuksesan Itu yang dikatakan Dalam ulangan 15.7-8 Saya ringkas Jika ada diantaramu Seorang yang miskin Janganlah engkau Menegarkan hati Tetapi engkau harus Membuka tangan Lebar-lebar baginya Dan memberi cukup Untuk keperluannya Ini berbicara Tentang berbagi berkat Namun dalam Ayat-ayat Dalam pelatihan Pemuritan yang Dilakukan oleh Yesus Pelatihan-pelatan Yang dilakukan oleh Paulus Pelatihan-pelatihan Yang dilakukan oleh Banyak Bapak-bapak Iman Di dalam Alkitab Dan di dalam Sejarah gereja Maka tidak cukup Hanya berbagi berkat Kita dipanggil Untuk berbagi Kesuksesan Kita perlu Memberikan banyak Pembekalan Leadership Management Keterampilan Di dalam banyak Aspek Kemampuan Mengelola Keuangan Kemampuan Menentukan Prioritas Kemampuan Mengasah Karakter Kemampuan Bersosial Kemampuan Mempelajari Ilmu-ilmu Yang terbaru Yang ada Kaitannya Dengan kehidupannya Maka Kita Sedang Berbagi Kesuksesan Mari sahabat Perjalanan Pekerjaan yang sangat berat Berbagi kesuksesan Dimulai Kepada Anak-anakmu Dimulai Kepada Anggota Keluarga Sahabat Perjalanan Dimulai Dari orang-orang Terdekat Agar mereka Tidak hanya Mendapatkan berkat Tapi juga Mereka Mendapatkan Kesuksesan Di dalam Pertolongan Dan kasih setia Tuhan Mari kita berjuang Tidak hanya Berbagi berkat Tapi berbagi Kesuksesan Mari kita berdoa Bapak dalam Surga Biarlah Kami menjadi Orang-orang Percaya Yang tidak hanya Mendapatkan berkat Tapi Kami Mengalami Kesuksesan Karena kami Berproses Hamau Berdoa Buat sahabat Perjalanan Yang sedang Sakit Tuhan Jamah Sembukan Sahabat Perjalanan Yang sedang Menghadapi Masalah Tuhan Bukakan Jalan Sahabat Perjalanan Yang sedang Memohon Berharap Sesuatu Tuhan Kabulkan Sesuai Dengan Rencana Dan Kehendak Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Sahabat Perjalanan Selamat Berbagi Berkat Namun Yang terutama Selamat Berbagi Kesuksesan Amin Selamat